Video Kent Tato di Bandung ini, Tato telah menjadi perluasan dari seluruh kemampuan artistik yang dimilikinya. Pria kelahiran Bandung 8 September 1972 ini tidak hanya ahli dalam mendesain aneka jenis lukisan Tato. Lebih dari itu, Kent bahkan mampu mengenal fungsi Tato sebagai penanda karakter atau jati diri yang bersifat khas pada tiap orang. Sebagai seorang seniman Tato, nama Kent sangat terkenal dan kliennya berasal dari segala lapisan. Kini, Kent aktif mengkampanyekan Tato yang sehat dan higienis, dengan daya artistik yang kuat dan mendapat apresiasi dari masyarakat luas. Ken-Kent begitu paham tentang Tato, dunia Ken-Kent adalah Tato dan Ken-Kent bisa mengatakan sekarang tren Tato justru berkembang. Kenapa kira-kira? Sebetulnya Tato itu bukan hanya sebuah gambar, disitu aku mulai membelik apa yang namanya Tato seni dan apa yang namanya Tato energi itu banyak ternyata ranahnya. Kalau dibedah dalam fungsi, apa saja itu fungsinya, Kent? Oke, kalau fungsi yang standar, pertama Tato yang standar-standar saja, misalnya ada seseorang dia punya penyakit silulit. Untuk ke badannya dulu ya, silulit gimana caranya supaya dia menutupi gitu. Keduanya keloid, ataupun dia ada penyakit vertiligo yang memang susah, ke Amerika, kemana pun sekalipun gak akan bisa. Akhirnya dia tutupi dengan warna kulit. Nah, bukan berupa gambar, ataupun bisa berupa gambar. Nah, itu ke arah fungsi. Tapi ke fungsi kejiwaan itu larinya ke arah ranahnya gambar. Misalnya, contohnya seseorang itu penakut. Dengan membuat sesuatu gambar yang agak seram, dia menjadikan satu adrenalin keberaniannya. Jadi keluar hingga. Tapi itu kan kalau orang yang percaya, kan? Biasanya dia merasakan kepercayaannya. Kenapa dia mau sesuatu bentuk gambar, dia ambil kelas, ini dia udah paham gitu. Nah, Ken-Ken juga bisa memberikan sebuah tato energi. Maksudnya apa sih tato energi? Oke, kita bermain di tato energi. Memperlihatkan gambar itu masih bagus atau tidak. Karena fungsi itu tidak memperhatikan bagus atau tidaknya. Tapi tata letak yang pas, fungsinya. Mau sekecil apapun, tak serah. Cuman pemahaman dia dengan sesuatu bentuk itu menjadikan keyakinan buat dia. Tato sendiri itu adalah sebuah karya seni dari artis tato. Betul, betul. Nah, ini bagaimana ya? Kalau kita udah berbicara seni, masalah tato, pertama kepahaman bukan di dunia gambarnya dulu. Tapi kita paham dengan karakter orangnya tersebut. Nah, itu bagaimana ya kan? Orang biasanya datang, misalnya kan dari Jakarta mau ke Bandung jauh-jauh gitu ya. Terus nanti kita kasih pemahaman dulu, sementara dia mau buru-buru itu biasanya apa syaratnya? Oke, disini selalu menerangkan ke klien. Kita bukan mencari uang. Oke, kita mencari uang. Tapi kita memberikan sesuatu karya yang benar-benar jangan terburu-buru. Karena ini di bawah seumur hidup. Kita si artis tato-nya mesti tahu tujuh langkah ke depan seperti apa. Saatnya pembesaran, saatnya pengurusan, saatnya dia udah tua ataupun kulitnya. Kita memisahkan seperti itu. Jadi nggak, gambar-gambar gitu. Mawar. Ya. Tapi pas 60 tahun jadi apa dong ya? Ya gitu, bikin telur jadi apa gitu. Makanya disini ada kelas-kelasnya. Satu ada tukang tato, keduanya ada artis tato, dan ketiganya ada kurator. Nah, apa tuh bedanya? Kalau masuk ke tukang tato, si klien muak kita jajal, langsung buat itu. Betul karya seni, tapi kita kan industri. Untuk setelah kamu memberikan gambar, saya bekerja dan dapat tuang. Level kedua, artis tato. Artis tato hubungannya antara manusia dan Tuhannya. Kita punya adab artis tato-nya. Sesuatu yang bagus, kita bentuk lagi. Dan itu betul ya, betul. Kalau jelek, jelek gitu. Ya, tapi kalau tukang tato, itu bedanya. Mau jelek, mau bagus, yang terserah gambar. Oh, apa mau klien saya kasih. Oke, lari ke artis tato, nah baru mulai antara atas dan ininya, ketikaannya. Jadi Tuhannya dan manusianya. Bagaimana keterkaitannya ya? Oke, adab berarti. Si artis tato itu tidak menjerumuskan si klien. Intinya, jangan uang, 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 uang. Yang penting besar nanti uang dapat. Kecil pun kalau indah ya oke. Suka ngebalik gitu. Karena Tuhan itu dirasa. Contoh dogma lainnya apa ya? Yang mungkin sering disalahpahami. Dan nanti kalau Ken-Ken melihat orang, uh salah nih dogmanya begitu. Itu contohnya seperti apa? Misalnya ada cerita ya. Ken, tolong saya pengen panjang umur. Hah? Panjang umur misalnya. Oke. Panjang umur kok ke ini? Ya, kan banyak macam-macam, saya jadah-ram jadah gitu. Jadi bermain di psikologi ya. Kalau misalnya aku bawa sebuah binatang, cocoknya seperti apa? Oke, kita lari ke sebuah sumber binatang tersebut. Misalnya, kura-kura itu panjang umur loh. Ya, kura-kura itu panjang umur. Keduanya, dia nyaman di tempurungnya. Dimanapun Anda kemana-mana, nyaman di tempurungnya. Kamu di mana-mana, nyaman. Panjang umurnya, iya. Tapi setelah gue lihat, dengan sikap, karakter, bentuk, kamu lambat, kelemahan kura-kura lambat. Lambat, ketemu lambat, ciong katanya. Kembalik. Tapi kalau kamu edan banget, ketemu lambat, mungkin jadi energi yinyang, gue bilang. Nah, si orang tersebut mempelajari jenis binatang tersebut. Sehingga ini lambat, nah kekurangannya. Akhirnya sugestilah. Gue lambat, ketemu lambat. Akhirnya lambat, terpuruklah dia. Sebetulnya bukan membuat sesuatu gambar itu menjadi energi. Tapi secara logika di sini, menggambar sesuatu bentuk menjadikan kita antara positif atau negatif. Nah, fungsinya artis tato ataupun seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, itu menjadikan suatu kekuatan. Di antara berbagai koleksi tato yang Ken-Ken miliki, yang merupakan penguat untuk Ken? Oke. Setelah dari kegagalan ini semua, saya... Sebut kegagalan? Ya. Kenapa? Kenapa tato Ken disebut kegagalan? Ya. Dari kegagalan yang saya buat, asal nempel, asal nempel, asal nempel, asal nempel, langsung saya belajar ke arah lebih dalam lagi. Maksudnya boleh dikasih pemahaman gagalnya itu kenapa ya, Ken? Oke. Seperti gini. Ini tangan kanan. Tata letak itu menentukan mana positif dan negatif. Misalnya, ada bahasa di tato itu adalah naga itu mesti di kiri, harimau mesti di kanan, ikan koi ada di belakang. Ini satu kandang, satu kandang, dan satu kandang. Keluarlah, iliuva, atau tanah air udara. Intinya, secara psikologi, kita ambil sebuah naga itu raja, setelah dapat uang atau kanto bahasa cinanya diambil, taruh kuat. Dan ini harimau buat nunjuknya, bibawanya. Ada ikan, penenang, jadi bibawa, bukan ditakutin. Jadi tiga unsur itu bagus. Tapi kalau misalnya ini ditaruh satu, ini satu, ini satu, dengan satu kandang, kita yang punya kandang yang kacau. Level Ken sudah begitu dalam, sebelum setuju mentato siapapun. Tapi persyaratan dasar tadi kan selain umur, kemudian apa lagi? Yang paling dasar sebelum Ken setuju untuk mentato seseorang. Ya, biasanya yang jelas satu umur, terus keduanya bentuk keyakinan orang tersebut. Kadang-kadang kita enggak kelop dengan dia. Saya sudah memberikan ini yang sejujur-jujurnya, yang sebagus-bagusnya menurut pengalaman saya. Dan ada satu lagi sumber yang paling gila, paling edat. Yaitu Mbah Gogol. Yang benar-benar bisa dilihat bahwa gambar ini enggak cocok penempatan letak-letak. Kalau lo masih tetap mengatakan, aduh takut gue, sok, larilah ke tukang tato. Bukan munafik, saya butuh. Tapi kan urusannya aku duduk di sana, di atas. Kalau aku jalanin sesuatu yang salah, nanti kena ke saya, blunder. Hati-hati ya sebelum mencato ya. Ya, seorang seniman itu kan bermain di asa. Dan pastikan ke artis tato yang paham. Betul. Ken-ken, terima kasih telah berbagi cerita di sudut tadi. Terima kasih telah menonton!